Berikut ini cara melihat, menyalin, dan mendapatkan link dari akun Shopee kita. Jadi perlukan ketahui kalau kalian yang ingin mendapatkan link dari Shopee itu, kalian harus punya toko atau setelah mengaktifkan tokonya. Jadi caranya seperti ini, buka saja aplikasi Shopee, terus pilih profile kalian yang ada di suruh kanan bawah. Jadi link Shopee itu merupakan kombinasi dari username kita. Kalau kalian yang belum meng-set username seperti ini masih acak, itu silakan di-set dulu atau diatur di sini supaya lebih menarik untuk linknya. Di bagian ikon ini, pilih profile saya. Nah yang ini username, silakan kalian atur. Tapi kalau kalian sudah pernah mengatur, itu tidak akan bisa diubah lagi. Jadi buat semenarik mungkin yang belum pernah digunakan orang lain. Jadi setelah itu, harus pilih toko saya yang ada di sudut kiri atas. Kalau kalian yang belum mungkin mengaktifasi tokonya, silakan atur dulu tokonya atau cari tutorial cara membuat toko di Shopee. Kalau kita sudah pernah membuat, itu cukup pilih toko saya yang ada di sudut kiri atas. Nanti linknya itu, kalian bisa gulir ke bawah. Nah di bagian ini ada yang namanya, toko, lihat toko saya. Silakan dipilih. Ini linknya sudah muncul. Nah kita sudah masuk ke bagian toko. Lihat ada tautan toko ini. Nah kalau kalian yang ingin menyalin, tautan ini cukup mudah. Pilih ikon ini. Itu kan ada opsi share atau bagikan. Silakan pilih. Kemudian kalian lihat, di sini ada salin tautan, salin info, SMS, email. Atau bisa langsung dibagikan ke media sosial seperti WhatsApp, Facebook, pesan, Twitter, Line, dan Telegram. Terus di sini saya pilih salin tautan. Nah untuk melihat linknya itu bisa kalian pastikan atau tempelkan di kolom teks. Di sini saya contohkan di pencarian yang namanya Shopee. Nah bisa kalian lihat ini linknya. Jadi link ini bisa kalian modip lagi itu. Buang saja bagian awalnya itu sampai tanda tanya. Nah sampai username dari akun Shopee kita. Ini linknya. Jadi untuk itu silakan kalian coba pada akun atau toko masing-masing. Semoga bermanfaat.